Yowelay, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di channel Ruinskani So Di vlog kali ini kita akan melanjutkan sebuah segmen yang udah kalian nanti-nantikan Yaitu segmen yang bernama Gun Bariek guys Alright, nah di episode kali ini gue ingin mereaksi sebuah level-level Geometry Dash ya seperti biasa Dan level-level yang akan kita reaksi kali ini itu akan memiliki kategori ya Yaitu kategorinya adalah Circles teman-teman Nah, di kategori Circles ini itu biasanya mencakup sebuah elemen-elemen seperti gravitasi Terus kecepatan, lalu ngubah, ya gravitasi itu tadi ngubah gravitasi Terus ya pokoknya semua aspek diambil lah sama kategori Circles ini Makanya kalau di kategori Circles ini bakal ada level-level yang susah Dan emang paling banyak itu susah-susah teman-teman ya Yang gampang itu agak sedikit guys, oke? So, seperti apakah level-level yang berkategorikan Circles ini guys? Langsung aja kita reaksi satu per satu teman-teman ya Dimulai dari level yang bernamakan Psycedelic Circles teman-teman ya Level ini dibikin oleh Spados dan level ini berdificultikan Insane Demon ya teman-teman Dan memiliki rating epic guys Wow, dan seperti apakah level Psycedelic Circles ini? Langsung aja kita tonton videonya teman-teman ya Nah, disini gue ambil video dari Bang Nexus ya teman-teman, oke? So, langsung aja kita play guys Alright, wow Oke, apa ini? Aha, alright, alright Waduh, baru mulai udah langsung sempit ya teman-teman Wah, apa ini guys? Oke Ada dubstepnya guys Alright, alright, alright Kita mau dibawa kemana? Wah, apa itu guys? Wow, buset Apa ini guys? Kenapa ada mata-matanya cuy? Wah, ini buat fobia mata ini pasti udah menangis guys Teriak-teriak ketakutan cuy Buset Ini wave-nya Gila wave-nya kayak gitu dong Oke, ini ada apa itu guys? Kok kayaknya ada akar-akar gitu cuy? Apa itu? Lai-lai Wah, anjir Buset ada dualnya juga guys Buset ini, ini sih susah nih ya Ini susah banget sih guys Buset udah wave dual Terus jalannya berkelok-kelok kayak gitu Wow Wah, anjir cuy Ada wave kedipan-kedipan dong Wow, buset Ini apa guys? Epic banget cuy Gila Wow Gue tidak expect guys Bakal se-epik itu cuy Wah Ada neon-neonnya juga teman-teman Dan Wah, ini dia guys Levelnya gak terlalu panjang ya By the way ya Oke, oke Dan kita coba breakdown satu-satu ya Kita download lagi dari awal guys Kita ulangi lagi cuy Oke Nah, ini dia cuy Diawali dengan sebuah Kayak kristal-kristal gitu ya Ini temanya apa nih guys? Kayak tema-tema gereja gitu bukan sih? Waduh Oke Dan langsung kita diarahkan ke sebuah Ini kayak keramik gereja guys Serius cuy Kayak kaca gereja tau gak? Yang ada di atas itu cuy Modelannya kayak gitu cuy Oke Wow Ini keren banget guys Tapi sayangnya ini Susah buat dimainin teman-teman Oke Itu ada akar-akar yang menjulang ke atas ke bawah juga teman-teman Gue gak tau itu akar atau apa guys Oke Dan ini dia Kita memasuki area wave-nya guys Yang sangat mematikan cuy Waduh Sangat rainbow banget ya Disini banyak sekali pelangi guys Berwarna-warni cuy Oke Buset Nah disini nih Disini nih Bagian yang palingnya belin guys Bagian yang tadi ya Wave kedip-kedip cuy Susah ya Buat gue tuh susah guys Oke Dan Anjay Itu yang terakhir bagian neon-nealnya epic banget cuy Keren ya maksudnya Oke Dan ini dia guys ya Level dari Psydelic Circles guys ya Dan langsung aja kita lanjut ke level yang selanjutnya Teman-teman Nah untuk level yang selanjutnya Yaitu bernamakan 10 Circle teman-teman ya Atau 10 lingkaran guys Dan dibikin oleh Danny Pool Untuk difficulty-nya adalah Extreme Demon guys Memiliki rating epic teman-teman Dan Durasinya long guys ya So seperti apakah level tersebut Langsung aja kita tonton ya Teman-teman ya Dan untuk videonya Gue ambil lagi dari Bang Nexus teman-teman ya So langsung aja kita Play guys Right Wah apa ini guys Ada tulisan-tulisan ini ya Rusia kan itu cuy Oke Ajay cuy Oke 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 Untuk grafiknya bagus ya Ada kayak shader-shedernya guys Apakah ini RTX on cuy Wow Ini kenapa banyak lirik-lirik Rusia-nya teman-teman Ini dari lagu Rusia kah Lah iya Semoga tidak copyright ya Karena ada vokalnya guys Biasanya kalau ada vokalnya Itu agak bahaya ya Oke Wah anjay guys Wave-nya Gila Itu keren banget sih guys 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 Ada kotak-kotak yang melayangnya Itu keren banget cuy Wow Wow Pusing ya Ada dualnya juga cuy Kenceng banget anjir Ini kecil Wah buset itu Yang kecil Kenceng banget Gila Wave yang kecilnya Kenceng loh itu Wow Wow Platformnya meliuk-liuk guys Seperti berada di dalam air ya teman-teman Lihat tuh Platformnya meliuk-liuk guys Oke Wah kita menjadi ship teman-teman Aduh itu sempit banget guys Gila itu sempit banget cuy Oke Wow Wow Ini apa nih guys Buset Malah musiknya jadi musik ajep-ajep cuy Musik disco guys Anjay Gila Wow Kenapa harus dual sih Gila Oke Apa nih Ini suara di Di pesawat kah guys Suara pilot cuy Nah Ini dia guys Ya level Dari Ten circle Teman-teman ya Suara apa itu cuy Oke kita tonton ulang ya teman-teman Let's go Kita coba breakdown satu-satu Kita teliti guys Ini gue gak tau ya Ini temanya apa Konsepnya apa teman-teman Karena Agak kurang jelas juga sih guys Ini kayak ada Pohon Mungkin itu pohon teman-teman Yang putih-putih itu guys Tapi gue tidak tau Apakah itu pohon atau apa Oke lalu itu di bawah ada apa Isrek kah Oke lalu disini ada Banyak sekali pelangi-pelangi ya So far dari tadi ada banyak pelangi-pelangi teman-teman Apakah circle sini Mengandung pelangi guys Waduh Oke ini dia Kita akan berubah menjadi wave Wah anjay cuy Buset Gila ini wave-nya kenceng loh Sumpah guys Kenceng banget ya tuh guys Nih Ditambah kecepatan Pantesannya kenceng ya Rupanya disitu ditambah kecepatan Ditambah lagi ya Jadi makin kecil guys Buset tuh kecil banget cuy Gila 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 Wow Gokil sih ini level guys Ini loh bagiannya meliuk-meliuk Ini gimana cara bikinnya guys Kok bisa dibikin meliuk-meliuk gitu guys Apakah itu efek visual aja guys Iya cuy Apakah itu Ini apa namanya Aduh Gue lupa lagi sebutannya cuy Oke Wah anjay Ini bagian paling enak ya Enak secara musiknya ya Bukan secara Obstacle-nya guys Obstacle-nya sih sulit guys Ada dual-nya lagi cuy Buset Gila gila Dual ovo gak tuh Gila 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 Wow Wow Ini ada yang tau gak artinya itu apa guys Gue sih gak tau ya Kalian ada yang tinggal di Rusia kah Yang tinggal di Rusia silahkan komen ya temen-temen Artinya apa cuy Oke Dan ini dia untuk level yang ketiga temen-temen ya Ketiga dari bawah guys Oke Dan ya kita lanjut aja ke level yang selanjutnya Temen-temen Let's go Nah selanjutnya itu ada level yang bernamakan Nine Circles ya Udah pasti kalian itu gak asing sama level yang satu ini guys Karena ini level itu merupakan level yang Paling banyak di request juga temen-temen ya Tapi sayangnya dia demon Jadi gue belum bisa mainin guys ya Demonnya itu di atas Easy Demon guys ya Itu lebih tepatnya adalah Untuk difficulty-nya itu Hard Demon guys ya Medium Demon aja gue belum pernah mainin Apalagi yang hard Gimana cara gue menangnya coba ya Oke Dan untuk level yang satu ini Itu dibikin oleh Zobros Sebenernya level yang bernamakan Nine Circles itu banyak banget guys Tapi salah satu yang paling terkenal adalah Level buatannya Zobros ini coy oke Dan untuk level ini memiliki rating feature guys Untuk durasinya long ya temen-temen So seperti apakah level yang sangat banyak diminta ini Langsung aja kita lihat level tersebut guys ya Oh iya Untuk videonya ini gue ambil dari Bang Neiro ya Jadi ya langsung aja kita play guys Alright Waduh Temanya merah-merah gini ya Kita kembali lagi ke tema-tema merah guys ya Level sulit selalu bertema merah Merah artinya menyala abangku Oke wow Kita menjadi ship ya Ini masih fine-fine aja sih Ini masih easy boy Masih gampang guys Oke Masih bisa lah ya Disini lah ya Alright Wow Wow Oke dibolak-balik Kayaknya gue kenal deh Ya gak sih Kayak pernah ngerasain gue guys Level-level kayak gini cuy Iya ya Kapan ya Kapan ya Apakah cuma mimpi doang guys Iya cuy Kayak gak asing gitu ya Oke oke Apa nih Apa nih Wah ini dia coy Buset guys Kedipan-kedipan mematikan Di dalam sebuah wave Ya itu gak bisa lihat sih itu guys Apalagi dengan gue yang shortem memorinya Sangat-sangat lah buruk Gue bakal salah mulu guys Gue gak bisa mengingatnya ya Itu jalurnya dimana suy Dikedip-kedipin pula Kayak gini guys Waduh Ada yang ditembusin gak tuh Oh my god Wow Gokil sih ini level ini Oke 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 Ini pusing banget guys Gue bahkan gak tau ini jalannya yang mana ya temen-temen Harus latihan sih itu sih Oke Ah oke 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 Oh iya kayaknya gue pantas ya Kenal ya Kayaknya gue pernah mainin deh Tapi gak sampai sini guys Cuman di bagian awal Sampai di itunya doang Sampai di wave-nya doang ya Kayaknya di waktu live ya Waktu live guys Oke ini dia guys Level yang paling banyak kalian minta ya temen-temen Kita coba tonton ulang guys Let's go Oke yuk Nah Untuk awal-awalnya sih Ya bener ini gue pernah mainin temen-temen ya Gak terlalu sulit kok Gak terlalu sulit ya Namanya juga masih hard demon Belum insane Belum yang extreme juga Jadi masih bisa dimainin lah ya Masih make sense buat dimainin coy Oke Nah disini juga masih oke-oke aja guys Menurut gue ya Menurut gue masih oke ini Oke Bukan berarti sombong ya Gue kalau mainin langsung sih Pasti mati-mati terus guys Tapi masih oke Masih oke Nah disini tuh gue kenal banget temen-temen Ini kayaknya gue pernah dikerjain Buat mainin ini deh Cuman namanya bukan ini guys Namanya bukan 9 circles ya Dia kayaknya nge-copy dari game ini deh Dari level ini guys Terus diganti nama coy Oke Nah ini dia coy Bagian utamanya yang paling menyebalkan ya Wow Gila sih Tapi keren Tapi keren Gue suka guys ya Diketip-kedipin gitu ya Ini buat kalian yang punya penyakit epilepsi Tolong jangan ditonton ya Gue takutnya kalian kenapa-napa guys Oke Nah Wow Tapi keren Tapi keren Gue suka Gue kill sih ini guys Gue membayangkan Gue memainkan game ini Atau level ini ya Itu Gue butuh berapa time guys Gue butuh berapa attempt Untuk wave-nya sih Gue suka-suka aja sih guys ya Cuman susah anjir Gue suka wave Tapi susah anjir Kalo ngebayangin mainin itu guys Oke Anjay itu Banyak tipuan sih itu guys Pusing sih Harus diafalin temen-temen ya Nah Nah ada triple spike gak tuh Triple spike-nya jauh banget lagi Oke Wow 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 Banyak sekali triple spike ya Dan ini dia level yang bernama kan Nine circles temen-temen ya Dan ya langsung aja kita lanjut ke level yang selanjutnya nih Raja terakhirnya temen-temen Nah ini dia guys ya Untuk level yang terakhir adalah level yang bernama kan Sakupen Circles temen-temen ya Ini level banyak juga nih guys Buat di request di channel ini temen-temen ya Gue gak tau apakah ini level Bener-bener susah atau enggak ya Tapi kalau dari difficulty-nya aja Itu udah menjelaskan bahwa ini level sangat sulit ya Yaitu difficulty extreme demon temen-temen ya Dan level ini dibikin oleh The Diamond Pizza guys ya Untuk durasinya Ini hanya medium saja Tapi mediumnya extreme demon guys Jadi ya Langsung aja kita tonton Seperti apakah level ini temen-temen ya Let's go Nah untuk videonya Ini gue ambil dari Bang Neiro lagi temen-temen ya So tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita play videonya guys Let's go Oke Nah apa nih Waduh Buset Wah anjay Baru mulai udah dibolak-balik guys Gila tapi keren banget gak Desainnya keren banget cuy Untuk apa namanya Asset-aset yang dipake ya Wah anjay Kayak ada ininya guys Ada kayak post processingnya cuy Iya loh Ada kayak kabut-kabutnya tadi barusan guys Oke oke Apa nih Ready Wah anjay guys Ini apa cuy Buset ini mah Ini merusak mata guys Banyak kedip-kedipan Wow Wah gila sih ini guys Tapi keren Tapi keren Itu gimana sama ininya Anjay Wow Gila Buset sampe masuk ke bawah juga dong Wah Gokil sih ini gokil Ini apa tuh Tulisan apa tuh guys Hah underwear Hah Tulisannya apa barusan cuy Gue gak bisa baca cuy Oh my god Dan levelnya cukup singkat ya temen-temen Oke kita tonton sekali lagi guys Let's go Oke oke Kita teliti ya Ketip teliti ya Oke disini kita langsung dibolak-balik temen-temen ya Pusing guys Gue gak suka dibolak-balik kayak gitu ya Dan untuk level ini Itu kayak ada Ada fog-nya temen-temen Kayak ada kabutnya gitu ya Tuh Ada kayak partikel-partikelnya Ini pasti berat sih ini level sih guys Wih akhirnya ini pasti berat cuy Bakal nge-lag sih Kalau gue mainin cuy Oke 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 Ready Dan Go Kita langsung dihajar dengan Wave yang satu jalur doang temen-temen ya Wave yang satu jalur Kalau kalian salah klik sedikit aja Udah langsung meninggal temen-temen Kayaknya itu frame perfect ya Kayaknya sih guys Ini juga sih Itu kayaknya frame perfect semua deh Iya cuy Extreme demon Mainnya Main Apa mainnya ini cuy Frame perfect ya Gila ini Kecil banget Sempit banget Sempit banget cuy Oke Dan rupanya levelnya cukup singkat ya temen-temen Gue gak expect bakal sesingkat ini ternyata Oke Dan ya mungkin Ini dia guys Keempat level Yang memiliki kategori Atau tema Circles temen-temen ya Wow So far Kategori ini Itu penuh dengan Warna-warni Dan juga Kedip-kedipan ya Yang akan merusak mental kita Waduh Kacau banget sih guys ya Dan Catatan juga nih Kalian jangan sampai Untuk merequest Gue level-level tersebut ya Karena Udah pasti itu Susah semua temen-temen Jadi ya Kalian requestnya yang gampang-gampang Aja lah ya Gue kan masih pemula nih guys Sadar woy Sadar Gue masih belum bisa mainin yang Medium demon ke atas ya Atau ya mungkin easy demon ke atas itu Gue belum bisa temen-temen ya Tapi suatu saat Gue ingin cobain yang Medium demon ya temen-temen Oke Ditunggu saja guys Oke Nah mungkin untuk video kali ini Gue akhiri dulu Sampai disini guys Dan Gimana Menurut kalian Dari keempat level tersebut Manakah yang paling sulit Dan paling indah Menurut kalian guys ya Silahkan Tulis aja di kolom komentar guys Oke So mungkin segini aja Dan terima kasih buat yang sudah menonton Dan jangan lupa petain Klik tombol subscribe Di bawah sini guys ya Agar channel gue Terus berkembang coy Oke so thank you guys And see you guys on the next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax